Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pak Agus Irawan, menarik tadi dikatakan bahwa EBT itu sebuah kinescayaan, harus kita lakukan. Dan tadi Pak Huudoyo sudah memberikan hints yang lebih mengembirakan pasti untuk teman-teman yang mengembangkan energi terbarukan. Apa yang dilihat oleh Kamu Situju dalam hal ini? Kalau Metro TV terdesak, Bang Soni Keraf keharusan, LHK keniscayaan. Saya diatasnya lagi, ini kebutuhan. Loh, fosil kita minyak itu katanya untuk 10 tahun lagi yang akan datang. Habis itu minyak. Nah, makanya ini sebetulnya sih kebutuhan. Nah, lalu Parida, pemerintah ingin satu akselerasi. Nah, di Komisi 7, kita sedang membuat naskah akademik untuk kami ajukan masuk prolegnas, undang-undang spesifik mengatur mengenai energi baru dan terbarukan. Saya kira ini yang bisa, apa namanya ya, memaksa. Ya, atau bukan memaksa lah, mengawal begitu ya, supaya tadi akselerasi itu betul-betul. Kan sudah ada di dalam PP yang dirumuskan oleh Pak Soni Keraf dan kawan-kawan Diden, 2025-23 persen. Kalau jalannya seperti sekarang, saya pesimis itu akan tercapai. Mesti ada sebuah adorong. Percepatan ya Pak ya? Harus ada percepatan ya Pak? Harus ada percepatan. Nah, contoh nih, ini kebetulan di kampung saya, PLTA. PLTA itu sudah, apa namanya, sudah PPA dengan PLN, 510 MW, mungkin akan nanti terbesar di Indonesia nomor 2 lah ya, cirata mungkin 1000 MW. Batang Toru ini Pak? Batang Toru. Nah, ini ada LSM, NGO asing bahkan, yang mengganggu. Yang saya khawatir justru ini ada pertarungan di atas nih, yang kita kebawa-bawa. Mungkin, apa namanya, perang dagang Amerika dengan China gitu ya. Sehingga kita kebawa-bawa. Tapi, apa yang tadi Pak Udayo sampaikan, tadi sebelum kemarin saya rakar dengan Menteri LHK. Saya minta pernyataan beliau dan memang di dalam rakornis tentang ekosistem tanggal 17 yang lalu, di Jakarta, Ibu Menteri sudah menyampaikan pernyataan bahwa Batang Toru tidak ada masalah. Itu proyek tetap jalan, orangutan, pomo tapanuliansis yang ada di sana, bisa kemudian berbarengan gitu. Seberapa pentingnya itu Pak, PLTA Batang Toru untuk masyarakat di Tapanulis Selatan, sebetulnya? Oh, sumut itu krisis listrik Pak. Ada sih sekarang, ini setelah saya di Komisi 7 juga, saya paksa PLN membuat pembangkit yang paling cepat jadi. Empat lima bulan sudah on. Itu Marine Vessel Power Plan. Tapi saya tahu itu sangat mahal. PLN keberatan, tapi saya paksa, nggak mungkin dong. Masa Medan, kota ketiga terbesar di Indonesia masih krisis listrik. Masih deficit listrik. Nah itu sudah ada, itu 240 megawatt. Tapi saya tahu itu mahal, maka itu dikontrak hanya untuk lima tahun. Kita berharap yang PLTA Batang Toru ini tidak ada hambatan lagi. Saya kira harus didorong ya, baik dari Kementerian SDM, lingkungan hidup sudah kasih statement. Saya kira mereka harus bekerja cepat supaya itu nanti bisa produksi on schedule. Nanti yang Marine Vessel yang mahal itu, kita pulangkan aja ke Turki gitu. Pak Surya, dalam pengalaman prakteknya Pak, teman-teman yang mengembangkan energi terbarukan, apa sebetulnya yang masih terjadi dalam kenyataannya Pak? Iya, kalau kita melihat dari sisi semua tadi Pak Soni membuat perencanaan dengan baik. Ada kebijakan energi nasional. Dengan rencana umum energi nasional yang sudah dibuat. Dan kemudian Presiden sebetulnya sudah membuat juga sebuah perencanaan untuk mengeksekusi. Pertanyaannya sekarang, apakah ada relevansi antara apa yang dibuat perencanaan dengan eksekusi? Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Karena kami melihat bahwa apa yang direncanakan dengan apa yang dieksekusi itu tidak terlalu sinkron. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di Bali itu? Itu yang saya kira perlu kita jawab juga semua. Kalau tidak, pasti energi terbarukan ini akan sesuai dengan apa yang sudah diagendakan. Apa yang menjadi persoalan Pak kajian teman-teman? Kalau salah satu tadi yang dikatakan misalnya soal harga saja tadi Pak Soni mengatakan. Harga itu di dalam undang-undang energi kan sudah clear disebutkan bahwa harga ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan keekonomian. Nah, bagaimana kemudian pemerintah harus menetapkan bahwa agar energi terbarukan itu bisa berjalan sesuai dengan keekonomian. Karena itu perlu ditetapkan. Dan disinilah peran pemerintah untuk menetapkan itu. Nah, kami melihat memang barangkali ada sesuatu yang gap di antara ini. Kami mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Gus Irawan tadi. Bahwa barangkali undang-undang energi terbarukan itu bisa menjadi jembatan untuk memberikan kepastian bahwa apa yang direncanakan ini bisa dilaksanakan. Baik, Pak Rida tampaknya memang tadi perlu akselerasi sih Pak. Gimana memang akselerasi itu Pak? Saya perlu menambahkan apa yang tadi disampaikan bahwa Pak, fokus pemerintah Pak saat ini adalah pemerataan Pak, listrik. Dan itu pun tidak cukup. Merata dan terjangkau Pak. Elektrifikasi rasio kita itu sekarang sudah 98 Pak. Membanggakan karena sudah melebihi target 2018 yang 97,5. Meskipun tersisa 2%, tetap itu adalah masyarakat kita Pak, saudara-saudara kita yang harus kita layani dengan harga yang terjangkau Pak. Nah, poinnya adalah pemerintah melihat, pemerintah tidak akan bertanya Pak, listrik yang datang ke rumahnya itu datang dari Batubara atau EBT. Tidak mengurangi komitmen pemerintah terhadap EBT Pak. Tapi ini masalah fokus sekarang ini adalah bagaimana kami menyediakan listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dengan harga terjangkau. Nah, makanya kemudian tadi pendahuluan dari Metro bagus sekali. Komitmen kita tidak untuk menaikkan harga. Agar apa? Agar masyarakat yang selama ini masih menunggu, saudara-saudara kita yang masih menunggu untuk menikmati listrik misalnya, itu punya kesempatan yang lebih besar. Sambil Pak, sambil kita memopatkan juga harga atau krus dolar dengan mendorong industri-industri yang berorientasi ekspor punya daya saing lebih tinggi. Karena apa? Karena modal energinya murah, Pak. Jadi fokus kita itu adalah energi yang merata dan terjangkau. Sambil juga, itu yang kami kawal dengan energi berkeadilan. Itulah yang kemudian menjadi komitmen Pak Jokowi, Pak Siuskala, dan juga Pak Ina Siusyonan agar hal ini terus terjadi, Pak, sambil juga kita menaikkan daya beli masyarakat. Sambil juga EBT diteruskan, Pak. Kami terus-terusan misalkan dengan teman KLHK, saya patut berbangga, Pak. Sejak keluarnya Undang-Undang Panas Bumi yang baru, 22 tahun 2014, tadinya kami betul, kami akui kami kayak musuhan, Pak. Sekarang itu sudah saudara kandung, Pak. Jadi sudah semakin sinergi lah sekarang ini. Ini yang menarik sekali. Nanti kita akan coba bahas, Pak Sonny Keraf. Soal keekonomian, dengan keterjangkauan ini seringkali tidak ketemu. Apalagi EBT itu membutuhkan inovasi sebetulnya. Ada biaya-biaya di awal yang memang harus ditanggung. Kita akan bahas nanti, jangan kemana-mana tetap lagi di ekonomi CLHK. Terima kasih.